Selamat pagi 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 ini adalah memperkenalkan barang asli supaya Anda tahu kalau ketemu barang palsu Anda sudah dapatkan identifikasinya. Bagi Indonesia memuat di koran ini uang 100 ribu, sini ada apa, sini ada apa, sini ada apa, semuanya itu supaya apa? Supaya kamu kenal barang asli ini dengan sebaik-baiknya dan satu hari datang di tangan kamu, kamu raba-raba, eh katanya ya. Pertama apa? Dilihat, di apa, di terawang, dirahat, dirahat, asli apa, tidak jadi begitu. Oke, nah orang bodoh berkata tidak ada alam. Orang bodoh berkata tidak ada alam. Masbur 14 ayat 1. Bahasa Inggrisnya, the full handset in Islam dari sinodal. Orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada alam. Nah seseorang percaya, seseorang percaya ada alam dan seseorang percaya tidak ada alam. Di dunia ini kita ketemu lagi orang, ada yang percaya ada alam, ada yang percaya tidak ada alam. Saya berkata bahwa, yang percaya ada alam ini pastilah orang cinta. Alkitab saja, penulis maksudnya bilang orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada alam. Nah coba kita nalar sedikit rasionalisasinya. Kalau ada dua orang, satu percaya ada alam, satu percaya tidak ada alam. Lalu kalau misalnya nanti, sesudah mati. Ternyata yang percaya ada alam, yang percaya tidak ada alam. Ternyata tidak ada alam. Gimana? Nanti ada alam. Ternyata. Lalu tidak ada alam. Karena apa? Kalau orang-orang jangan jalan begitu. Dia pergi sedikit alam. Tapi kalau dipercaya tidak ada alam. Ternyata ada alam. Wah gimana dia, oh dia masuk neraka itu, itu dasar seperti, tak bisa dipulang gitu. Oke, saya pernah satu mobil dengan seorang profesor dari Jepang. Dia profesor di Afrika disana, waktu dia pulang singgah di Indonesia. Satu mobil dengan saya dengan Pak Yos, dia dengan saya gembara orang Kristen. Oh dia bilang sama saya, bapak saya di Jepang juga gak rajin seperti, kamu berulang ke kerja. Saya bilang, kamu kemana, enggak, 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 enggak. Wah saya bilang, kamu salah, kamu mesti ikut bapakmu. Wah dia bilang, maksud saya, saya bilang begini, coba, bapak kamu percaya ada alat kamu percaya tidak ada. Oke, nanti sama-sama sudah mati, bapakmu sudah mati, kamu juga sudah mati. Dan kalau ternyata tidak ada Allah, ya oke bapak pun juga menginya sedikit saja Tapi kalau ternyata ada Allah, waktu itu kamu habis Gepas di beneran kamunya, dan tidak boleh digulang, tidak bisa digulang Ya dia ulama bilang, kok belum pernah orang ngomong gitu sama saya ya Ya sudah saya bilang, kamu pula yang bagus saya bilang ya Kamu cepat pergi ke gereja bapak mau ke sana Nah oke, tiga bukti ada alam, tiga bukti sekurang-kurangnya Alam semesta ciptaannya arti murahi manusia dan kemuliaan Allah Membuktikan, ini sebenarnya kita harus lewat saja, ini satu ini Karena sebenarnya kita mengasumsikan semua yang hadir pada pagi hari ini Orang yang percaya ada Allah, amin Yang tidak percaya mungkin sudah pergi ke malanya gitu Tapi yang tidak akan kasih ini adalah yang percaya ada Allah Saya hanya ingin, ingin membesarkan hatimu, begitu lain Saya ingin supaya nanti kamu ketemu, kamu bersaksi, kamu dicerca-cerca habis Kamu jangan berkecil hati Orang yang percaya pada Allah, bukan korang bodoh, amin Sama sekali dengan korang bodoh, justru kita orang yang bijak, yang berkhidmat, yang percaya ada Allah Nah ini tiga bukti Nah oke, nah sekarang yang takit dan akhir itu adalah Alkitab membuktikan bahwa ada Allah Sekarang sebenarnya Alkitab membuktikan ada Allah dan Allah membuktikan Alkitab firmannya Nah ini musibulah balik punya gitu ya Sebab apa? Kalau ada Allah ada firmannya dan kalau ada firmannya ada Allah Itu sesuatu yang bersifat apa? Tiba-tiba balik, amin Nah jadi kalau ada firmannya atau tidak ada Allah itu mustahil gitu Dan kalau ada Allah dan tidak ada firmannya juga mustahil Karena kalau ada Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi Sekaligus bisa menciptakan manusia yang bisa berbicara Masa kan dia tidak berbicara, bisa berfirman gitu Jadi kalau ada firmannya dan ada firmannya berarti ada Allah Nah itu ya Oke, sebenarnya bagian ini kita akan sampaikan pada saat semina firmannya Alkitab Ini lebih detail tentang ini Tetapi yang ini hanya sekedar bahwa membuktikan dengan kitab suci agama lain Bahwa Alkitab adalah firman Allah ini kurang dijangkau Kurang dijangkau Ya kenapa? Ya karena begini Coba anda bayatkan Kalau di dunia ini ada 4 kitab yang menuntut dirinya itu firman Allah Katakanlah ada 4 yang menuntut dirinya itu firman Allah Dan 4-4 itu isinya itu beda Bahkan saling bertentangan Logika kita itu ngomong gimana? Logika kita Mestinya benar-benar Kalau A firman Allah B, C, D pasti bukan Jadi kalau D firman Allah A, B, C mestinya bukan Karena saling bertentangan Bertentangan Kalau ada 4-4 kitab menuntut dirinya firman Allah Saling bertentangan Itu tidak mungkin 4-4 untuk firman Allah Karena dia saling bertentangan Ini bagaimana mungkin Presiden Misalnya kita bilang Besok omong begini Di koran ini ngomong Besok lagi omong di koran ini Ngomong lain lagi Besoknya lagi ngomong di koran lain Beda lagi Gak apa kata rakyatnya Nih kok jadi presiden macam begitu Ya mana kita demo Suruh turun Nah Apalagi Allah Mana mungkin Sini ngomong begini Sini ngomong begini Sini ngomong begini Sini ngomong begini Gak mungkin Jadi kalau ada 4 kitab 4-4nya Berkata dia firman Allah Itu mustahil 4-4nya itu benar Kalau itu 4-4nya Salah-salah sekali Tidak ada firman Allah Juga tidak mungkin Mengapa kalau begitu Maksudnya dia tidak bisa berbicara Dia tidak berfirman Orang bertanya lagi kembali Benarkah ada Allah atau tidak Kalau begitu Nah Tinggal salah satu Memutinan Apa Yaitu salah satunya Firman Firman Allah Dari tempat itu Nah oleh sebab itu Tadi saya bilang Membuktikan Apa firman Allah Dengan suci agama lain Sama sekali Tidak berjalan Tidak berfirman Mengapa Karena begini Ketika kita membuktikan Akifat itu firman Allah Sama dengan Membuktikan kitab yang lain Apa Salah Iya kan Dan kalau Kalau yang lain Salah satu Yang penting Firman Allah Berarti Alkitab Salah Sebenarnya Ini logika Ini logika Begitu Nah Dan ada orang yang bisa Jelas Semuanya Empat-empat Semuanya firman Allah Tetapi saling Tentangkan satu Dengan yang lain Tidak mungkin Tidak mungkin Nah kalau gitu Alkitab satu-satunya Firman Allah Kalau pakai ini Membuktikan dengan Sikap suci agama lain Kurang imat Nah Satu-satunya cara Adalah pakai Alkitab sendirilah Membuktikan dirinya Benar Ini disebut apa Circular Risery Nah Circular Risery ini Adalah Satu-satunya Membuktikan Allah yang maha Benar Nah Allah yang maha Benar Kalau Allah itu Maha benar Kalau dia berfirman Firmannya Mestinya Benar Tidak ada Salah Oke Firmannya Mestinya Tidak ada Salah Sedikit pun Bapak Ibu Saudara sekalian Pernahkah Anda Membaca Alkitab Keseluruhan Dari kenyadian Sampai Wadi Kauai yang Sudah baca Alkitab Dari kenyadian Sampai Wadi Satu kali Satu kali Minimal Tidak banyak Tidak banyak Nah Anda Yang menurut Membaca Alkitab Keseluruhan Dari kenyadian Sampai Wadi Nanti saya pakai Poin gini Mengapa Karena kita Lalu ngomong Alkitab Tidak ada Salah Seluruhnya Alkitab Tidak ada Salah Karena Kebebasan Dari Allah Yang maha Benar Lalu bicara Anda Ngomong apa Sudah Kamu baca Semuanya Belum Yang kamu baca Yang benarnya Yang salahnya Katanya Belum kamu Belum kamu Baca Agumen yang satu Ini Tapi karena Saya sudah Baca Dan Kejadian Sampai Wadi Pola Balik Dan Saya Dapatkan Tidak ada Kesalahan Selidik Nah ini Makanya Saya bisa pakai Poin gini Ada banyak Dimana Yang orang Lain Menyangka Itu Salah Menyangka Itu Salah Padahal Ini Sama Sama Sekali Tidak Sama Oke Kita Tidak Lama Lama Di sini Karena Ini Seminar Tentang Keselamatan Ini Hanyalah Memfrize Kamu Ya Kenapa Gini Dokter Keselamatan Firman Dan Kalau Firman Yang Sungguh Sungguh Dari Allah Yang Maha Suci Dia Mestinya Menanyakan Tingkat Moral Yang Tertinggi Tingkat Moral Yang Tertinggi Paling Tinggi Bukan Agak Tinggi Tertinggi Mengapa Tertinggi Karena Dia Berasal Dari Allah Yang Maha Suci Maha Suci Suci Itu Moral Suci Itu Menyakut Moral Nah Benarkah Alkitab Benarkah Alkitab Mengajarkan Standar Moral Yang Paling Paling Minik Saya Katakan Di dunia Ini Gagak Mulai Taringannya Cuma Di dalam Alkitab Yang Dikatakan Kasih Hilang Musuh Cuma Di dalam Alkitab Yang Dikatakan Orang Pembeli Bibi Kasih Pipi Ini Mungkin Gimana Sakit Gak Sakit Gak Ada Siapa Yang Mau Di Tumpah Pembeli Kanan Dulu Diki Kanan Tapi Mana Sebelah Kirinya Maka Pemajaran Yang Lain Mengajarkan Yang Standar Yang Setinggi Yang Diatakan Boleh Alkitab Enggak Dan Hanya Alkitab Yang Mengajarkan Apa Yang Kamu Degendaki Orang Yang Kau 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 Mereka Yang Bikin Adama Pemucu Sebenarnya Menganggar Keinginan Pemucu Sebenarnya Tidak Pemucu Ditanya Sama Pemucu Tentang Sesuatu Sesudah Mati Dia Jawab Adalah Urusan Yang Hidup Akan Selesai Bikirkan Kalau Bikirkan Sesudah Mati Sebenarnya Jadi Pemucu Tidak Tahu Sebenarnya Dia Mengajarkan Tentang Cara Hidup Yang Beri Yang Bagus Kalau Jaman Kau Berkuat Sesuatu Yang Kau Tidak Mau Orang Rai Berkuat Kau Mau Dijangati Orang Jangan Dijangati Orang Kalau Tidak Mau Dijangati Orang Jangan Dijangati Orang Tapi Yang Beda Dengan Yang Tuhan Yesus Ajarkan Apa Yang Kau Menginginkan Orang Dijang Bermuat Padamu Bermuat Bermuat Itu Apa Beda Tentang Punya Kau 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 Berbuat Sebuah Tanya Kau Tidak Mau Orang Dijangati Dijangati Diam 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 Ya kan Kalau kita semua orang untuk ajaran kewujudannya jadi gimana? Dijangati Dijangati Kalau Mau diperhatikan orang Perhatikan orang Perhatikan orang Dijangati Jadi yang Dari Allah yang mahasuci Dan Dari Allah yang maha tahu Kalau betul ada Allah yang maha tahu Kalau dia sungguh-sungguh maha tahu Kalau diberkirman Dia dapat kasih tahu Seorang 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 yang jauh di belakang Dan yang masih jauh di belakang Hanya Alkitab yang kasih tahu Bagaimana langit dan bumi ini jadinya diciptakan. Kitab lain ada gak? Ada nyontek. Ada yang nyontek saja masih salah, karena terlalu terunggung. Di setelah hal nyontek terunggung gimana? Sesalah juga. Nah, tapi Alkitab kasih tahu bagaimana langit dan bumi ini mulai. Bagaimana langit dan bumi ini mulai? Iya, jadi kita lihat ala yang maha tahu, ala yang maha tahu, dialah yang memberitahukan sehingga sesuatu yang jauh-jauh di belakang dan kasih tahu yang masih jauh-jauh di depan. Sampai langit dan bumi ini selesai. Oke, itu. Nah, Alkitab adalah dasar dari semua doktrin. Bahkan doktrin manakut tentang Allah yang tidak didasarkan pada Alkitab adalah sesat. Ini harus jadi kesimpulan kita. Oke, sekarang menaik jalan menuju ke sorga. Nah, tapi ini ayat yang kita baca. Ada jalan yang disangka orang dulu, tapi ujungnya menuju ke mahluk. Terus kata Tuhan Yesus, kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, lalu tidak melalui aku. Oke, kita lihat kejatuhan manusia. yang pertama mungkin yang perlu diketahui adalah mengapa ala ciptaan manusia yang bisa menentang. manusia yang bisa menentang ala. Nah, jawabannya adalah ala ini menerima sikap positif dari makhluk yang bebas. Yang bukan ala segini yang menyebabkannya. Nah, itulah sebabnya diciptakan manusia yang bisa berpikir, memiliki, mempunyai kesadaran diri, dan memiliki ketendak bebas. Jadi tiga hal ini. Memiliki akal diri, memiliki kesadaran diri, dan memiliki ketendak bebas. manusia dan malaikat. Ada dua makhluk yang dibikirkan. Kalau Blacky tidak tahu siapa dia. Dia tidak tahu diri. Manusia itu apa? Tahu diri. Nah, manusia punya akal budi, punya kesadaran diri, punya ketendak bebas. Jadi tiga ini. Dan menyebabkan manusia ambil pengurusan sendiri. Nah, Tuhan sering Tuhan kehilangan diri. Maka atas apa yang Tuhan tetapkan diri, Tuhan tidak pernah menyesal. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak akan menyesal. Atas apa? Atas apa yang Tuhan tetapkan. Bukan atas yang Tuhan tetapkan. Jadi yang Tuhan harapkan positif, ternyata tidak karena manusia punya ketendak ininya sendiri. Nah, itu yang Tuhan kasih. Jadi manusia bisa ambil keputusan, baik itu keputusan sikap positif menyembah kepada Tuhan, maupun negatif menentang Tuhan. Nah, kalau tadi aku mau ciptakan maul yang bisa menentangnya. Masalahnya ini. Kalau yang maul itu tidak mempunyai ketendak pada dirinya, ya Tuhan pula yang gak punya menyembah Tuhan sendiri. Apalah nikmatnya itu? Kalau Anda bikin robot, yang biar hari kamu baik, kamu ganteng, kamu manis, sebut apa-apa. Kita tetap berobot. Apa kita tetap kesampaian itu? No, itu robot. Beda misalnya kalau seorang laki-laki kandeng, bilang kepada orang-orang, kamu nanti di sekali-kali. Itu beda. Jangan robot yang bilang, kamu tanti kebali. Nah, itu apa ya. Nah, itulah makanya Tuhan mengharapkan dari manusia yang dia ciptakan yang demikian ini, bisa timbul sikap yang positif kepada Tuhan sendiri. Nah, Tuhan disitulah ketaklifannya. Kalau manusia bisa ambil keputusan untuk dirinya sendiri bersikap positif atau negatif, ya otomatisnya. Bisa bersikap negatif juga. Nah, itulah makanya ketika Adam dan Hawa ditempatkan di baik-baik. Setelah diciptakan, manusia memiliki posisi dan hati yang kudus. Manusia memiliki posisi dan hati yang kudus. Kemudian manusia diperintahkan untuk membentuk karakter yang kudus. Jadi ketika selesai diciptakan, manusia posisinya itu orang kudus. Kemudian hatinya juga hati yang kudus. Nah, kemudian yang kedua, manusia diperintahkan membentuk karakter yang kudus. Karakter ini belum ada. Karena karakter itu adalah sesuatu yang bersifat dibangun. Dibangun. Nah, gagal membentuk karakter yang kudus akan membawa akibat kehilangan posisi dan hati yang kudus. Yang hilang itu. Waktu Adam dan Hawa didatangi kibis, Ibu bilang, apa katakan tentang wawah-wawah di taman ini? Wah, Hawa menjawab dengan lumayan baik. Walaupun sedikit-sedikit ada salah, tidak tepat sekali. Dia bilang, semua wawah-wawah di taman ini boleh dimakan, ketika itu tidak boleh. Kalau makan nanti bisa mati. Ibu bilang, tidak. Kamu tidak akan mati. Kamu akan jadi alam. Wah, habis makan ibu bila akan jadi alam. Nah, sekarang berarti ada dua opini. Tuhan kasih tahu makan bisa mati, ibu bilang tidak mati, mereka akan jadi alam. Kalau begitu, mana yang benar ini? Kalau sebenarnya mikir. Mau percaya kepada yang mana? Dimana galetak kejahatan Adam dan Hawa? Bukan masalah terlalu rapus, maka itu Tuhan. Masalahnya adalah lebih percaya pada Iblis daripada kamu. Kalau Anda punya anak-anak kamu lebih percaya dan jahat daripada kamu, Tuhan. Sakit hati. Itu namanya Tuhan sakit. Itu penandangan bahwa manusia itu jahat buat itu. Jadi ada kejahatan di dalam nanti manusia. Dan jatuh ke dalam dosa. Nah, Iblis itu tidak kata dimana? Tuhan tidak pernah ciptakan Iblis. Alkitab kasih tahu bahwa dengan bimbing malaikat. Malaikat duluan menentang alam. Untuk membedakan antara malaikat yang masih sedia dengan yang sudah menentang. Maka yang menentang itu dikasih nama lain. Dipanggil Iblis. Iblis itu artinya pendusta. Itu dari perbuatannya yang pertama membohongi hawa. Jadi dosa. Ya pendusta. Nah, gagal membentuk karakter yang kurus. Membawa akibat kehilangan posisi dan hati yang kurus. Dosa harus diuntungkan. Tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dosa. Bapak Ibu sebenarnya sekalian. Manusia sudah berdosa. Dosa bisa dihilangkan dengan cara apa? Saya seringkali katakan bahwa ini titik utama kutristenan. Titik utama. Apakah yang membedakan kutristenan dengan semua agama yang lain? Dimana titiknya? Kalau berkata percaya Allah pencipta langit dan uni. Ya agak lain percaya juga. Percaya manusia yang berdosa. Ya agak lain percaya juga. Percaya bahwa ada manusia berdosa tidak bisa pergi ke sorga. Ya lain percaya juga. Orang berdosa tidak bisa pergi ke sorga. Mengapa? Karena sorga tempat yang maha kudus. Orang berdosa tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah. Mengapa? Allah pencipta yang maha kudus. Yang lain percaya juga. Nah dimana titik bedanya? Disini. Dosa itu diselesaikan. Dengan cara apa? Yang lain mengajarkan dosa diselesaikan dengan apa? Dengan bertapa. Memang belum tidak berdosa. Pikirannya langsung kemana-mana. Ada yang bilang dosa diselesaikan dengan cara apa? Dengan perempuan amal yang banyak-banyak. Jadi dosa ditimpangin dengan amal. Supaya amalnya banyak, dosanya jadi sedikit. Seolah-olah Tuhan punya timpangan di sorga. Tidak bertimbang amal. Jadi amalnya. Dosa jadi begini. Ah saudara sekalian. Jadi yang kaya. Pikir dimana? Oh amalnya sudah banyak. Hari-hari itu kasih amal banyak. Kalau gitu amalnya boleh dibelanjarkan. Amalnya boleh dibelanjarkan. Amalnya boleh dibelanjarkan. Boleh sihat sekali untuk diri. Ke tempat musuh gitu. Ya karena amalnya sudah stoknya lumayan, Pak. Banyak. Mengacu, Pak. Jadi kalau pakai amal dosa bisa dikurangi. Maka orang tadi masuk sorga itu lebih gampang daripada orang miskin. Kamu kira bikin amal tidak pakai modal? Orang miskin buru-buru amal. Dan makan saja sudah susah. Tidak mungkin. Jadi. Nah. Dosa diselesaikan dengan bertapa. Dengan amal. Tidak mungkin. Alkitab pericatan. Dosa hanya diselesaikan dengan apa? Hukuman. Upah dosa ialah? Mal. Upah dosa ialah apa? Dosa selesai kalau dosanya itu dijatangi? Hukuman. Baru selesai. Nah. Oke. Kita lihat. Nah. Sebagaimana telah diumumkan. Alam hukumannya ialah apa? Malu. Karena kalau kamu makan itu. Buat kamu akan malu. Nah. Hukumannya itu malu. Dan tidak mungkin. Bisa membalik malu. Karena kau berdosa. Kemudian Allah janji. Janji penyelamatan. Allah segera menjanjikan penyelamatan. Waktu manusia datang dalam dosa. Sebelum keselamatan yang dijanjikan tiba. Tak mungkin pada simbol ini. Allah janji mempunyai juruselamat. Dan bagaimana cara juruselamat ini menyelamatkan manusia? Kalau dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah. Bagaimana caranya menyelamatkan manusia? Ya jalan-jalan. Memberi diri untuk dihukumkan. dihukumkan. Oleh sebab itu sebenarnya. Sejauhan saya datang dalam dosa. Saib. Segera. Direncanakan. Saib sebesar begini. Mereka rasa ini salib yang besar. Ini salib yang real Ini salib yang dipikul Tuhan Yesus Yang kecil-kecilan Yang dipikul beledah itu Itu biasa Kalau mengalami Apa yang dialami Boleh coba dipikul yang satu Jati Jati Anda tahu berapa orang Naikkan ke sini 6 orang Kalau anda dipikul sendiri Patah leher Saya kasih Salib sudah kelihatan sebenarnya Tapi sebelum Satu selamat dibakar Bukan dulu ibadah simbol Simboliknya Ibadah simboliknya apa Susun batu berbentuk neja Bahasa Bahasa alatnya Bahasa alatnya Mejbah Mejbah Itu salah Ini artinya apa Mejah Dan di atasnya Ditaruh seekor domba Sambil pegang kepalanya Menganggung salam Kemudian dombanya disembeli Itu artinya apa Saya yang bersalah Dan cuma ada satu cara Kesalahan itu diselesaikan Tidak usah itu diselesaikan Tidak usah itu Dan hukuman itu mati Dan sebenarnya hukuman itu akan disambung oleh sanggur selamat Di atas kayu Tapi semuanya datang Domba ini adalah simbolnya Gambarnya Gambarnya Nah maka itu domba yuk lima Lima tiga Nah domba yang disembeli Pensembulkan Sanggur selamat Penyembelian Pensembulkan Penjahuan Hukuman Atas Dosa Dosa tidak dapat diselesaikan Dengan amal Ibadat Dan berbagai Usaha Tidak bisa Karena Kumpah dosa Ia tak mau Tidak selesai Cuma itu Percuma Nah Dosa diselesaikan Hanya dengan Penghukuman Hanya dengan penghukuman Pernyaliban Yesus adalah Penghukuman Atas dosa Seisi Dunia Atas dosa Seisi Dunia Dari dosa Adam dan Hawa Sampai dosa manusia Yang Terakhir Ditaruh di atas diri Tuhan Tuhan Yesus Oleh sebab itulah Ketika Tuhan Yesus Tergantung di atas Kayu Sadi Posisinya Waktu itu adalah Manusia yang paling Berdosa Posisinya Dia adalah Manusia yang Paling berdosa Karena Dia sedang Menanggung dosa Dari Adam Sampai dosa manusia Yang Terakhir Maka itulah Posisinya itu Adalah posisi manusia Waktu itu posisi manusia Dia bukan posisi ala Waktu tergantung Di atas Kayu Saya Dia bukan posisi ala Tapi dia posisi Manusia Nah bukan hanya Posisi manusia Tapi manusia yang Paling berdosa Paling berdosa Maka itu Alam meninggalkan Kau memantang Kepadanya Dan dia berseru Kanannya apa Alam Alam Mengampangkan Dan kau Meninggalkan Karena dia Sedang Sebagai manusia Yang paling Berdosa Sedang Mengampung dosa Seisi Dunia Nah Jauh Jauh Sebelum itu Tuhan sudah Suruh Manusia Melakukan Ini Gambakannya Para waktu Bangsa Israel Di bawah Keluar dari Mesir Di bawah Keluar dari Mesir Anda tahu Tuhan Mau bangsa Ini nanti Berfungsi Sebagai Yang Perlempakan Nasar Kebenaran Ini bangsa Yang khusus Mengingatkan Manusia Yang lain Tentang Apa yang Alam Rencana Lakukan Jadi bangsa Ini khusus Bangsa Ini mau Di bawah Keluar Untuk Bertugas Jadi Di bawah Keluar Untuk Bertugas Sebelum Di bawah Keluar Mereka Digonjol Untuk Dipersiapkan Jadi Budak Mesir Jadi Pada waktu Mau Di bawah Keluar Mesir Tidak Kasih Keluar Aset Ekonomi Tidak Usah Dibayar Mahal-mahal Tidak Dicambut Tidak Kasih Makan Dicambut Jadi Aset Ekonomi Masa Dikasih Keluar Tapi Tuhan Dileng Apa Saya Rangka Lepaskan Sembilan Bulan Tidak Membuat Keluar Menyerah Tidak Tapi Akhirnya Tuhan Dileng Sekarang Bulan Ke Sepuluh Siap Siap Tanggal 14 Bulan Nisan Yang Tiga Soleh Terbeli Seekor Kanak Dumpah Umur Satu Tak Dan Karanya Dipoleskan Bintu Bagian Atas Kemudian Kiri Kanan Dipoleskan Itu Membentuk Apa Saya Dan Barang Siapa Yang Tidak Ada Darah Ini Anak Sungguh Yang Saya Buku Dari Anak Sungguh Sampai Anak Sungguh Yang Kering Semua Semuanya Maka Maka Itu Saya Bikir Semua Yang Percaya Pasti Hatinya Tidak Dibu Biar Darah Sudah Ada Sehingga Malanya 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 Lewatkan Semua Yang Habis Dan Waktunya Piraun Menyerahkan Semua Keluar Nah Ini Tanda Simbolik Semua Anak Sungguh Mesin Dibu Anak Yang Yang Percaya Pada Darah Domba Digantikan Dibu Dibu Domba Itu Yang Dibu Sudah Dibu Nah Sebuah Peristiwa Monumental Sebuah Peristiwa Monumental Untuk Bangsa Yahudi Yang Berfungsi Sebagai Yang Menomong Dasar Kebenaran Untuk Memberitakan Kepada Bangsa Yahweh Sama-sama Menantikan Janji Alam Untuk Kiri Sang Juru Selamat Padahal Mereka Jalan Di Luar Menuju Kekenaan Mereka Membangkang Membangkang Tuhan Kiri Ular Ular Gigi Mereka Di bawah Dan Satu hari Mati Mereka 12.000 Orang Mati Musa Bila Punai Tuhan Punai Akhirnya Tuhan Bila 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 Musa Buat Ular Susah Di Sejujurnya Kalau Menyerah 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 Gitu Lihat 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 Terus Pulang Itu Tinggalkan Nanti Tau Tidak Anda Coba Baca Injil Yohanes Pasal 3 Ayat 14 Dan 15 Injil Yohanes Injil Yohanes Pasal 3 Dan sama seperti Musa menimikan ular Di padang burung Bikin juga manusia harus dididikan Supaya setiap orang yang percaya Dibadanya berolah hidup yang terkampung Ya Sama seperti Musa menimikan Ular di padang burung Dan bikin juga Anak manusia Banyak orang yang percaya kepadanya Tidak minat Hal itu Jadi Tuhan Yesus kasih tahu Tentaga penyembuh di saat bulan ini Itu adalah gambar Seluruh selamat Presis Ini dia Wah Mereka melakukannya mendatung Sekali-kali Kasih makhluk tanggur Sudah ini mengerikan Dipakaikan bukan makkota Tapi dipakaikan buli Dicamuk Tuhan Yesus dicamuk Menurut banyak perafsiran Tuhan Yesus itu dicamuk 40 hari Karena Rasul Pakmu bilang Setiap kali aku dicamuk 40 kurang 1 kumpulan Karena Paulus tidak mau Sama kumpulan Yesus Jadi dia 40 kurang 1 kumpulan Sebenarnya Tuhan yang hitung Itu yang Paulus bilang Masa betapa Kamu dicamuk Satu Dua 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 Seperti Kalian Cambung kita Bagaimana kita hitung lagi Tetapi Paulus bilang Setiap kali aku dicerak 40 kurang 1 kumpulan Nah karena Begini Yang Tuhan Yesus itu Hukuman resmi Ya kalau T.T.A.C Hukuman resmi kan Kalau penyandina Dicamuk 40 kalinya Kalo ada kekuatan Kalo ada kekuatan Jadi Tuhan Yesus dicambuk 40 kali 40 kali dengan sali Makan begini yang ada kaki di sini. Anda tahu lukaannya berapa banyak? Itu kulit itu hampir habis semuanya. Hambut, cabut, itu sudah habis semuanya. Maka itu, Anda lihat. Tuhan Yesus itu badannya itu sangat-sangat total. Sebenarnya gambar Tuhan Yesus di atas kayu selalu itu tidak usah cakup-cakup badan. Mungkin ada badan, kemudian cat merah. Itu sudah benar. Karena seluruh badannya sudah penuh dengan darah. Makan itu juga kuat memikul sahibnya. Dan patuhnya bukan dari sekarang. Ini stand-listing. Ini patuh. Patuh tidak matuh. Patuh inilah yang menemui tangannya. Tangan yang menciptakan orang yang mematuhnya. Bayangkan. Luar biasa. Jadi patuh. Pada saat dia dipatuh, dia mengatakan, Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini perkataan berbahaya. Ada tujuh perkataan dengan Yesus di atas kayu selalu. Tujuh. Pertama adalah Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang nomor dua terakhir, dia berseru. Sudah selesai. Dan yang paling mengajar sekali itu berkata bahwa ke dalam tangan usaha kaya. Mereka menjemohnya, memanjuhnya semua. Tubuhnya tertutup darah. Tubuhnya tertutup darah. Hancurkan istilah. Menyerikan. Dan akibat hubungannya dengan Adam. Akibat hubungan dengan Adam dan Kristus. Coba kita lihat. Siapapun yang ada hubungan dengan Adam. Ada hubungan dengan Adam kan? Yang bukan keturunan Adam. Coba ketatakan. Jadi semua disini keturunan Adam. Karena hubungan dengan Adam secara kelahiran Kristus. Kita menjadi orang bedoh. Orang bedoh sama. Yesus Kristus datang. Kemudian dihubungkan di atas kiri saya. Dosa sederhana umat manusia berhubungan pada Yesus. Karena dosa umat manusia berhubungan pada Yesus. Termasuk yang berhubungan dengan Adam. Mana? Bayi pasti masuk surga. Surga. Dan orang yang cacat mental. Yang lahir. Dauk sindrom, simonial. Itu orang pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Yang telah akibat. Akhirnya tidak mati baik. Ini semua duduk sini tidak mati baik. Kita tidak mati sangat baik. Kemudian kita jadi akibat. Kita berdosa. Akhirnya kita menjadi orang berdosa. Bukan lagi yang berhubungan dengan Adam. Nah sekarang supaya kita menjadi orang benar. Harus ada kemungkinan dengan Kristus. Supaya menjadi orang benar. Harus ada kemungkinan dengan Kristus. Nah hubungannya gimana? Nomor satu kita harus mengaku diri orang berdosa. Salah. Saya salah. Saya orang berdosa. Berdosa. Dan saya sudah menyesal berdosa. Kemudian yang terpenting. Mengaminkan. Percaya. Mengaminkan dengan segera tadi. Yesus menggantikan saya di muka di atas kayu salin. Dan saya hidup lagi. Jadi terjadilah satu transaksi rohani. Transaksi rohani. Mengaminkan Yesus di muka di atas kayu salin. Dan saya hidup lagi. Bukan posisi. Tuhan posisi. Tuhan posisi. Yesus menjadi orang berdosa. Menggantikan saya. Dan diberikan kepada saya. Posisinya yang ada. Maka itu saya disebut anak-anak. Maka itu saya disebut orangku. Orang kudus. Rasul kudus tulis uran kepada orang di Ephesus. Gimana? Kepada orang-orang kudus di Ephesus. Kepada orang korintus. Yang menurut saya bertanya. Kepada orang-orang kudus di Korintus. Negeri katolik bikin kacau. Yang sudah mati. Menjadi kudus. Itu tidak benar. Sesuai dengan alkitab. Justru dia masih hidup. Yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus Christus menggantikan saya. Dikumpukan di atas kain salir. Dan sekarang saya hidup padinya. Ini namanya sudah terjadi transaksi. Baru hati. Nah banyak orang jadi Kristen. Tapi tidak transaksi. Mereka Windows shopping. Windows shopping. Jadi kayak orang pernikah. Mal di hati-hati. Ekspala seperti. Wuuuuh. Bagus. Kalurnya bagus. Ibu juga bagus. Kalurnya bagus. Ibu juga bagus. Saya beli. Jangan lagi. Bulung-bulung. Tahu gak ada kalung di situ? Tahu. Bagus gak kalungnya? Bagus. Sudah jadi punyata dong? Bagus. Windows shopping. Kapan kalung jadi punya dia? Kalung terjadi beransasi. Oleh sebab hari ini ada banyak orang. Bungu begini dari Kristen. Tapi kalau tanya dia. Masa saudara gak? Kalau sekarang nanti. Sekarang masuk saudara gak? Wah. Ini dia matang. Masa saudara gak? Itu urusan Tuhan. Ini jauh-jauh begitu. Ini karena ikan beres. Karena kita beres. Ada orang lain. Ditanya. Kalau mati sekarang masuk saudara gak? Masa saudara. Alasannya apa? Penyumpang paling banyak di gereja. Yang ini masuk neraka. Ini coba-coba mau beli sorda ya. Coba-coba mau beli sorda. Banyak. Kalau mati sekarang masuk saudara gak? Ini kalau dompah bumi sekarang. Ini dompah bumi. Sekarang ini dompah bumi. Jujur ya. Sepuluh saudara bisa. Semua kedungi Jakarta rata tanah. Kalau sepuluh saudara bisa. Kita mati semua. Masa saudara gak? Masuk. Alasannya? Sebenarnya bukan masuknya. Alasannya yang penting. Alasannya apa? Masuk saudara. Kan sudah percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Yesus sebagai guru saya. Saya mencontohi hidupnya. Masuk gak ya Bilo? Saya tidak maaf. Saya mencontohi Yesus. Yesus jadi guru mencontohi hidupnya. Kalau tidak ada. Bukan ini. Mesti yang bisa menjawab. Masuk saudara. Masuk. Alasannya apa? Karena saya sudah bertoman dan percaya kepada Yesus. Percaya apa? Yesus sudah mengganti kami sakit. Bukan di atas kami. Bukan di atas kami. Di atas kami tadi. Dan sekarang saya hidup. Di bahagian. Nah. Yang ini. Kuji Tuhan. Kita ketemu di sorga. Kita ketemu di sorga. Karena Anda pasti masuk. Masuk sorga. Masuk sorga karena sudah bertobat dan percaya dengan Yesus. Bukan karena hafalnya. Bapak-Ibu suruh sekalian. Saya hanya kasih seminar ini. Saya kasih tau Anda. Graf besok membuat apa yang maksimum yang kami bisa lakukan. Banyak. Kasih seminar. Kasih makanan buah mani. Ntar siang makanan gas mani. Ya. Bilih. Apalagi yang pulang. Apalagi yang pulang. Masuk sorga. Dengan harapan. Anda bisa masuk sorga. Dan sebenarnya. Dengan harapan. Anda memiliki ruang. Masuk sorga. Jangan masuk sorga. Anda sayang kepada para tuamu. Anak istrimu. Semuanya. Suapimu. Ya. Saya. Saya. Saya katakan dia. Apapun yang kita bisa berikan kepada mereka dalam hidup sini. Semuanya jadi nol besar. Kalau mereka. Di mana? Semuanya jadi nol besar. Kalau mereka. Di mana? Lebih baik tidak. Semuanya jadi nol besar. Oleh sebab itulah. Seminar ini satu. Jadi seminar dokter ini selakukan ini sebenarnya. Bagi yang sudah pulang itu. Biarlah Anda tambah mata. Bagi yang. Tetapi yang paling penting adalah. Anda bawa orang. Supaya orang penting. Supaya bisa pasti masuk sorga. Ini penting. Oke. Nah. Sekarang. Saya. Ini kesimpulan sebenarnya. Dari penciptaan. Kemudian kejatuhan. Tadi kita sudah menik. Nah. Orang mendosa tidak bisa masuk sorga. Karena jatuh ke dalam dosa. Dosa harus dihubungkan. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal atau usaha manusia. Dosa hanya selesai dengan penghubungan. Alah segera berjanji akan mengirim Juru Selamat. Kemudian alah janji akan mengirim Juru Selamat. Juru Selamat. Juru Selamat akan dihubungkan menangguh dosa manusia. Kemudian. Dari kejatuhan sampai di Torah diturunkan. Alah suruh manusia melakukan ibadah simbolik. Yang sederhana. Dan pada zaman ini. Ayah berfungsi sebagai imam. Ingat baik-baik. Zaman ini. Dari kejatuhan sampai di Torah diturunkan. Ayah berfungsi sebagai imam. Itulah sebabnya Abraham memberkati anaknya. Ishak memberkati anaknya. Yaakub memberkati anaknya. Karena ayah berfungsi sebagai imam. Dan ayah berfungsi sebagai tiang pengopan dan dasar kebenaran. Artinya begini. Kalau manusia mau tahu kebenaran. Tanya sama siapa? Tanya sama ayahnya. Itu maksudnya. Jadi ayah sebagai tiang pengopan dan dasar kebenaran. Nah. Kemudian dari pengopan diturunkan. Sampai Yohanes pembaptis datang. Ibadah simboliknya lebih disempurnakan lagi. Dibangkan kemah pertama. Kemudian jadi balik Allah. Dan pada zaman ini. Ayah tidak lagi boleh berfungsi sebagai imam. Diangkatlah Harun sebagai imam. Dan keturunan Harun sebagai imam. Gak ada lagi ayah boleh berkati anaknya zaman ini. Anda baca tahu gak ada berkati anaknya gak? Gak ada. Gak boleh lagi gitu. Jadi yang dibuat oleh Allah segala macam itu sesat. Ya. Itu gak benar. Gak boleh lagi ayah membaca. Siapa yang ini ya. Itu gak benar. Sehingga boleh. Harun dan keturunannya itu imam gitu. Korah pernah mau lagak mau jadi imam loh. Korah. Anda baca Korah. Yang tetap itu. Korah ingin jadi imam. Tuhan marah sekali sama Korah. Aku gak tunduk kamu ke kesempatangan. Ayah tidak Tuhan suruh Tuhan. Semuanya menyinggir dari kemahnya Korah. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah lebih dari ini. Tuhan marah. Tuhan marah. Dan kemudian akhirnya Yohanes lah yang mengumumkan ketibaannya itu Yohanes lah Dan akhirnya Yohanes datang menunjuk pada sanggung selamat Hakikat ibadah simboli domba Digenapi penyariban ke Yesus Sama dengan penyembelihan domba Korban Yang bertobat dan percaya padanya Akan selamat Nah orang perjanjian lama Orang perjanjian lama Selamat melalui bertobat dan percaya Kepada juru selamat Yang akan datang Kita yang hidup Pijaman perjanjian lama disini Bertobat dan percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Jadi tidak ada satu orang pun Akan masuk surga Tanpa melalui ini Yaitu bertobat dan percaya Kepada sanggung selamat Bedanya kita dengan Abraham Tama adalah Abraham percaya kepada juru selamat Yang akan datang Kita percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Bedanya itu Jadi tidak ada orang yang masuk surga Karena amalnya Tidak ada orang yang masuk surga Karena saking rajinnya ibadah Tidak ada orang yang masuk surga Jadi Abraham, Musa, Harun, Daud Semuanya percaya kepada juru selamat Yang akan datang Kita Rasul-Rasul-Rasul semuanya Percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Itu bedanya Nah Kita lihat disini Mereka belum bisa masuk surga yang berjanda lama Sebelum Yesus Kristus disakitkan Maka itu mereka mati Tidak sederhana susur Karena Karena penembusannya boleh terjadi Akan ada Kalau kita Penembusannya sudah terjadi Hukum Torah dan kita Para Nabi Diri-Nabi 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 Terima kasih.